Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan Saya Fitri Hayati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Guru di SD Negeri 69 per 3 Pondok Siguang Video kali ini merupakan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bukanlah hal yang sama Pengajaran adalah bagian dari pendidikan Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan secara lahir dan batin Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun ataupun memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak Agar ia dapat mencapai keselamatan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh Agar mampu memuliakan dirinya serta orang lain Serta menjadi manusia yang mendiri Apa Anda percaya tentang murid di kelas sebelum dan sesudah mempelajari? Modul 1.1 Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan Hanya transfer materi pelajaran Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil Murid hanya sebagai objek dari pembelajaran Kemudian pembelajaran berpusat pada guru Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan Saya tidak terlalu memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak Saya hanya meminta siswa menghapalkan semua materi yang sudah saya sampaikan Saya sering merasa gagal dan mengeluh apabila banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya mulai menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini Tidak tepat dan masih banyak sekali yang harus saya perbaiki Setelah mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh Mulai dari aspek kognitif, afektif, skomotor, budaya, sosial, dan spiritual Saya juga menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran Memberikan kebebasan berekspresi, menyemukakan pendapat, kemudian berkreasi Setelah mempelajari modul 1.1 saya menyadari Menjadi guru haruslah ikhlas menuntun murid dengan sepenuh hati Guru harus mampu mempelajari karakteristik murid Guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain Merancang pembelajarannya interaktif menyenangkan dengan melibatkan murid Sebagai mana pembelajaran yang berpusat pada murid Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaborasi Sebagai mana merdeka belajar Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain juga Merubah konsep pembelajaran dari yang menuntut menjadi yang menuntun Mengenali karakter dan juga latar belakang murid Dengan jalan menjalin komunikasi yang baik dengan murid Demikianlah video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih